I don't have a slow-up, no I don't take shit, I got no love, that the fate is if you wanna play toss, I wanna hate this, I'll always show up. I don't have a slow-up, no I don't have a slow-up. Yamaha dikabarkan sedang kembangkan mesin V4 baru untuk MotoGP 2025, langkah ambisius menyongsong masa depan gandeng sang legenda Valentino Rossi. Yamaha dilaporkan tengah mengerjakan proyek ambisius untuk mengembangkan mesin V4 baru yang akan menjadi fondasi bagi motor MotoGP masa depan mereka. Walaupun belum ada pernyataan resmi dari Yamaha, sejumlah petunjuk yang muncul dari dalam tim menunjukkan bahwa proyek ini berjalan dengan cepat dan strategis. Langkah ini dipandang sebagai upaya Yamaha untuk kembali ke jalur kemenangan di ajang MotoGP setelah beberapa musim yang penuh tantangan. Pembalap utama Yamaha, Fabio Quartararo, dan rekrutan baru Alex Rins memberikan indikasi halus mengenai kemungkinan perubahan besar pada konsep mesin tim. Dalam beberapa wawancara, kedua pembalap tersebut mengisyaratkan bahwa ada inovasi yang sedang berlangsung di balik layar, meskipun keduanya tetap berhati-hati dan tidak memberikan rincian lebih lanjut. Komentar mereka memperkuat spekulasi bahwa Yamaha sedang berupaya memperbaiki kekurangan motor YZR-M1, terutama dalam hal kecepatan di track lurus, yang selama ini menjadi kelemahan dibandingkan rival-rival mereka seperti Ducati. Sumber internal dari Yamaha akhirnya membenarkan rumor tersebut. Menurut laporan tersebut, pengembangan mesin V4 memang sedang berlangsung, dan Yamaha tampak serius untuk menyelesaikannya secepat mungkin. Salah satu langkah krusial yang diambil Yamaha dalam proses ini adalah menggandeng Luca Marmorini, seorang insinyur berpengalaman yang memiliki latar belakang kuat dalam dunia balap Formula 1 bersama Ferrari dan Toyota. Marmorini dipercaya untuk memberikan perspektif baru dalam pengembangan teknologi mesin balap Yamaha, yang selama ini dikenal menggunakan konfigurasi mesin inline-four. Pengalaman Marmorini di dunia balap mobil diharapkan bisa memberikan keunggulan tambahan dalam merancang mesin dengan efisiensi thermal yang lebih baik serta kekuatan maksimal tanpa mengorbankan daya tahan. Melibatkan seorang ahli dari luar dunia balap motor adalah indikasi bahwa Yamaha ingin keluar dari zona nyaman mereka dan mengadopsi pendekatan lintas disiplin untuk menghasilkan mesin yang lebih kompetitif. Namun, bukan hanya dari sisi teknis Yamaha menunjukkan komitmen mereka. Mereka juga membawa salah satu legenda balap mereka, Valentino Rossi, kembali ke meja pengembangan. Meskipun Rossi telah pensiun sebagai pembalap, perannya sebagai konsultan teknis dan simbol Yamaha masih sangat relevan. Yamaha ingin memanfaatkan pengalaman Rossi dalam membangun kembali motor YZR-M1 yang pernah membawanya meraih tujuh gelar juara dunia. Rossi diharapkan memberikan masukan berharga, tidak hanya soal performa teknis, tetapi juga mengenai nuansa motor yang dibutuhkan pembalap untuk bersaing di level tertinggi. Melibatkan Rossi dalam proses pengembangan ini juga dipandang sebagai langkah strategis dari segi psikologis. Rossi bukan hanya ikon balap, tetapi juga seseorang yang memahami karakteristik YZR-M1 lebih baik daripada siapapun. Dengan pengalamannya yang luas, ia dapat membantu Yamaha menciptakan mesin yang tidak hanya cepat, tetapi juga mudah dikendalikan oleh pembalap. Langkah ini menunjukkan bahwa Yamaha tengah bersiap menghadapi persaingan yang semakin ketat di MotoGP, di mana teknologi mesin menjadi salah satu kunci utama untuk memenangkan balapan. Ducati, dengan mesin V4 mereka yang terkenal bertenaga, telah mendominasi banyak aspek teknis dalam beberapa tahun terakhir. Yamaha, yang selama ini mengandalkan mesin inline 4, harus beradaptasi jika ingin kembali menjadi kekuatan dominan di grid MotoGP. Jika rumor ini benar, mesin V4 baru Yamaha dapat menjadi titik balik penting bagi tim. Meskipun ada banyak tantangan dalam transisi dari mesin inline 4 ke V4, langkah ini menandai perubahan paradigma besar dalam filosofi balap Yamaha. Pengembangan mesin V4 dapat membuka pintu untuk performa yang lebih tinggi di track lurus, daya tahan mesin yang lebih baik, dan tentunya daya saing yang lebih tinggi dalam melawan tim-tim rival. Kehadiran Luca Marmorini dan Valentino Rossi dalam proyek ini memberikan harapan bahwa Yamaha mampu mengejar ketertinggalan dan memimpin dalam inovasi mesin MotoGP. Para penggemar dan pengamat MotoGP kini hanya bisa menunggu dan melihat apakah proyek ambisius ini akan berhasil mengembalikan Yamaha ke puncak kejayaan MotoGP. Yamaha bergerak senyap, resmi bangun mesin baru YZR-M1 dengan konfigurasi V4, langsung diuji oleh Alex Rins dan optimis tatap MotoGP 2025. Yamaha Motor Racing resmi memperkenalkan langkah besar mereka dalam persaingan MotoGP dengan mengembangkan mesin baru YZR-M1 menggunakan konfigurasi V4. Langkah ini menandai perubahan signifikan dari mesin inline 4 yang telah menjadi andalan Yamaha selama bertahun-tahun, namun mulai tertinggal di belakang kompetitor yang menggunakan mesin V4 seperti Ducati dan Aprilia. Mesin terbaru ini langsung dijajal oleh pembalap baru Yamaha, Alex Rins, yang kini bergabung setelah meninggalkan LCR Honda. Pengujian mesin V4 ini dilakukan secara senyap dan hati-hati, dibawah arahan tim teknis yang dipimpin oleh insinyur veteran Luca Marmorini, mantan ahli mesin Ferrari F1 yang kini menjadi bagian penting dari proyek Yamaha. Selain itu, pengembangan ini juga melibatkan masukan dari legenda MotoGP Valentino Rossi, yang turut memberikan pengalamannya sebagai salah satu pembalap Yamaha paling sukses dalam sejarah. Setelah pengujian awal, Alex Rins tak bisa menyembunyikan rasa optimisnya terhadap mesin baru YZR-M1 V4 ini. Rins yang sebelumnya terbiasa dengan mesin Honda juga berbasis V4, merasa bahwa Yamaha akhirnya berada di jalur yang benar untuk bersaing dengan pabrikan-pabrikan kuat lainnya. Ia merasakan sensasi baru yang dihasilkan oleh konfigurasi mesin V4 Yamaha, baik dari segi akselerasi maupun kestabilan saat masuk dan keluar tikungan. Ini adalah langkah besar bagi Yamaha, dan saya merasakan perbedaan yang sangat signifikan, kata Rins. Mesin ini memiliki kekuatan yang lebih baik di track lurus dan respons yang lebih tajam ketika berakselerasi, tapi tetap memiliki kelincahan yang menjadi ciri khas Yamaha. Saya optimis bahwa ini adalah awal yang baik, dan kami akan terus mengembangkannya untuk menghadapi musim 2025 dengan lebih siap. Yamaha tidak main-main dalam pengembangan mesin ini. Mereka mendatangkan Luca Marmorini, seorang insinyur terkenal yang memiliki pengalaman panjang di Formula One, terutama dalam pengembangan mesin Ferrari. Marmorini dikenal karena kemampuannya merancang mesin dengan efisiensi tinggi, tanpa mengorbankan tenaga. Kini, Marmorini membawa pengetahuannya ke dunia MotoGP untuk membantu Yamaha mengatasi kekurangan yang mereka alami dalam beberapa musim terakhir. Selain itu, keterlibatan Valentino Rossi dalam proyek ini tidak bisa diabaikan. Rossi, yang masih memiliki hubungan erat dengan Yamaha meski sudah pensiun, memberikan masukan berharga dari sudut pandang seorang pembalap yang memahami betul karakteristik mesin Yamaha dan bagaimana meningkatkan performanya di lintasan. Kombinasi antara pendekatan teknis Marmorini dan pengalaman Rossi diharapkan dapat memberikan hasil yang signifikan. Valentino telah memberikan banyak masukan, terutama dari sisi handling dan cara mesin ini harus berperilaku di berbagai kondisi track. Kami merasa bahwa dengan masukan ini, kami bisa membuat motor yang kompetitif dan siap bersaing di tingkat tertinggi. Ujar Marmorini. Yamaha tidak hanya bertujuan untuk membuat perubahan besar, tetapi juga menatap musim MotoGP 2025 dengan optimisme yang tinggi. Mesin baru ini diharapkan mampu mengembalikan Yamaha ke puncak kompetisi setelah beberapa musim yang penuh tantangan. Dengan meningkatnya performa mesin V4 yang lebih sesuai dengan tren MotoGP saat ini, Yamaha yakin bisa menandingi dominasi Ducati, Aprilia, dan KTM yang telah mengandalkan konfigurasi mesin V4 selama beberapa musim terakhir. Mesin inline for Yamaha. Meski terkenal karena kelincahan dan stabilitasnya di tikungan, seringkali kalau bersaing di track lurus melawan mesin V4 yang memiliki kecepatan puncak lebih tinggi. Langkah Yamaha untuk beralih ke mesin V4 ini diharapkan bisa mengatasi kelemahan tersebut, sekaligus mempertahankan karakteristik unik Yamaha yang dikenal memiliki handling sempurna di tikungan. Kami sangat optimis dengan arah yang kami ambil. Mesin ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, dan kami yakin bahwa dengan pengembangan yang terus berlanjut, Yamaha akan kembali ke posisi teratas di MotoGP, kata Masimo Meregali, direktur tim Yamaha MotoGP. Meski begitu, perjalanan Yamaha dalam pengembangan mesin V4 ini tidak akan mudah. Dibutuhkan banyak pengujian dan penyesuaian untuk memastikan bahwa mesin ini mampu memberikan performa maksimal di setiap sirkuit. Yamaha harus memastikan bahwa mereka tidak hanya fokus pada kecepatan puncak, tetapi juga pada kemampuan handling yang menjadi kekuatan utama mereka selama ini. Alex Rins, sebagai pembalap utama yang akan membawa mesin ini ke lintasan, juga harus beradaptasi dengan karakteristik baru motor ini. Meski memiliki pengalaman dengan mesin V4 dari Honda, setiap motor memiliki dinamika yang berbeda, dan Rins harus menemukan keseimbangan optimal antara kekuatan mesin dan pengendalian yang presisi. Namun, dengan pengalaman dan bakat Rins, serta dukungan penuh dari tim teknis Yamaha, mereka optimis bahwa adaptasi ini akan berjalan cepat. Pengembangan berkelanjutan yang dipimpin oleh Marmorini dan timnya juga akan memastikan bahwa setiap aspek motor ini terus diperbaiki seiring berjalannya waktu. Yamaha kini bersiap menatap musim MotoGP 2025 dengan penuh keyakinan. Mesin baru YZ-RM1 dengan konfigurasi V4 ini diharapkan menjadi kunci sukses mereka untuk kembali ke puncak persaingan. Kolaborasi antara Rins, Marmorini, dan Rossi memberikan kombinasi sempurna antara keahlian teknis, pengalaman balap, dan inovasi mesin. Setelah bertahun-tahun mengandalkan mesin inline-four, Yamaha akhirnya mengambil langkah berani dengan beralih ke V4, dan mereka yakin bahwa keputusan ini akan membuahkan hasil manis. Musim 2025 mungkin akan menjadi titik balik bagi Yamaha, dan para penggemar MotoGP pun menantikan apakah langkah besar ini akan mengantarkan mereka kembali menjadi penantang serius dalam perebutan gelar juara dunia. Yamaha bergerak cepat pekerjakan Luca Marmorini, gandeng Valentino Rossi untuk pengembangan mesin V4 baru di MotoGP 2025. Yamaha telah mengambil langkah besar dalam upaya mereka untuk memperkuat daya saing di MotoGP dengan mengembangkan mesin baru berbasis V4 untuk musim 2025. Kabar ini telah dikonfirmasi oleh beberapa sumber yang dekat dengan proyek tersebut, yang menunjukkan bahwa Yamaha bergerak cepat dalam mengimplementasikan perubahan radikal pada motor balap mereka, yang sebelumnya selalu menggunakan konfigurasi 4 silinder segaris. Langkah Yamaha untuk beralih ke mesin V4 ini menjadi lebih jelas setelah perekrutan Luca Marmorini, seorang insinyur balap berpengalaman yang memiliki rekam jejak impresif di dunia balap motor dan Formula One. Marmorini, yang pernah bekerja untuk Ferrari dan Toyota, telah dipekerjakan sebagai konsultan eksternal untuk Yamaha sejak 2022. Dengan pengalamannya mengoptimalkan performa power unit Aprilia di MotoGP, Marmorini telah memperingatkan Yamaha tentang perlunya mempertimbangkan transisi ke mesin V4 demi mencapai tingkat kompetitif yang lebih tinggi. Sumber di dalam perusahaan mengungkapkan bahwa proyek ini tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan. Marmorini memimpin tim pengembangan mesin baru ini, dan Yamaha tampaknya sangat serius untuk memanfaatkan seluruh potensinya di kelas premier balap motor tersebut. Meskipun Yamaha belum secara resmi mengumumkan proyek ini, spekulasi tentang perubahan konsep mesin sudah mulai mencuat dalam beberapa bulan terakhir. Fabio Quartararo dan Alex Rins, dua pembalap utama Yamaha saat ini, juga memberikan indikasi terselubung bahwa perubahan signifikan sedang terjadi. Quartararo dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa Yamaha dia harus mempertimbangkan semua konsep mesin, meskipun ia tidak memberikan rincian lebih lanjut. Sementara itu, Rins juga menegaskan bahwa tim sedang bekerja keras untuk meningkatkan performa mesin mereka. Lebih menarik lagi, Yamaha dikabarkan tengah menjalin komunikasi dengan legenda MotoGP, Valentino Rossi, untuk berkolaborasi dalam pengembangan mesin V4 ini. Rossi, yang pernah menjadi bagian dari keluarga besar Yamaha dan memenangkan banyak gelar dunia bersama mereka, dia kini akan memberikan kontribusi besar dalam memberikan masukan teknis serta pengalaman balap yang sangat berharga. Hubungan kuat antara Rossi dan Yamaha menjadi faktor yang bisa mempercepat proses pengembangan ini. Yamaha tampaknya ingin memanfaatkan seluruh sumber daya mereka untuk memastikan mesin baru ini siap berkompetisi pada musim 2025. Rossi, yang kini memimpin tim balap VR46, memiliki pengaruh besar di MotoGP, dan keterlibatannya dapat memberikan Yamaha keuntungan tambahan dalam menghadapi tantangan teknis yang kompleks. Kolaborasi antara Marmorini dan Rossi diharapkan mampu menciptakan mesin yang lebih kuat, andal, dan mampu menyaingi dominasi tim-tim lain seperti Ducati, KTM, dan Aprilia yang sudah lebih dulu menggunakan konfigurasi V4. Mesin 4 silinder segaris yang saat ini digunakan oleh Yamaha memang telah memberikan hasil yang cukup baik di masa lalu. Namun dalam beberapa tahun terakhir, mesin V4 yang digunakan oleh Riva mereka terbukti lebih unggul dalam hal kecepatan puncak dan akselerasi. Oleh karena itu, transisi ke V4 dianggap sebagai langkah logis untuk menjaga Yamaha tetap kompetitif di era modern MotoGP. Kabar tentang pengembangan mesin V4 ini pertama kali mencuat di padat MotoGP setelah balapan di Misano, dan semakin memperkuat spekulasi bahwa Yamaha sedang mempersiapkan revolusi teknis yang signifikan. Dengan dukungan dari Marmorini dan kemungkinan keterlibatan Rossi, Yamaha bertekad untuk kembali menjadi kekuatan dominan di grid MotoGP. Langkah besar ini menandakan ambisi Yamaha untuk tidak hanya bersaing, tetapi juga memenangkan kembali gelar juara dunia MotoGP yang telah lama mereka idam-idamkan. Para penggemar dan pengamat balap ini menunggu dengan penuh antusiasme untuk melihat bagaimana kolaborasi antara Marmorini, Rossi, dan tim Yamaha akan membuahkan hasil pada musim 2025 mendatang. Mark Marquez dicemoh saat menang di kandang Valentino Rossi, pengamat sesalkan kelakuan fan MotoGP San Marino 2024. Pembalap Gresini Racing, Mark Marquez, berhasil meraih kemenangan di MotoGP San Marino 2024, namun sorak-sorai kegembiraan itu tercampur dengan cemohan dari penonton setempat. Balapan yang berlangsung di sirkuit Misano, Italia, ini menorehkan prestasi gemilang bagi Mark Marquez, meskipun ia harus menghadapi sikap tidak menyenangkan dari sebagian besar fan yang mendukung legenda MotoGP, Valentino Rossi. Mark Marquez, yang kini berusia 31 tahun, memperlihatkan performa luar biasa dalam balapan yang diwarnai kondisi lintasan menantang akibat rintik hujan. Stark dari posisi ke-9, pembalap berjuluk, Baby Alien, itu mampu mengatasi segala rintangan dan memulihkan posisinya dengan cepat. Kemenangan ini menjadi pembuktian bahwa Marquez masih merupakan salah satu pembalap terkuat di MotoGP, meski beberapa tahun terakhir performanya sempat menurun akibat cedera. Kondisi lintasan yang licin mempersulit beberapa pembalap unggulan, termasuk juara dunia dua kali, Francesco Bagnaya, dari tim pabrikan Ducati. Meski memulai balapan dari posisi terdepan, Bagnaya tampak terlalu berhati-hati dalam mengambil risiko, yang justru dimanfaatkan oleh Marquez untuk menyusulnya. Bagnaya harus puas menyelesaikan balapan dengan jarak yang cukup jauh dari Marquez saat melewati garis finish. Sementara itu, nasib lebih buruk menimpa Jorge Martin dari Pramac Racing, yang saat ini memimpin klasemen sementara MotoGP 2024. Martin melakukan kesalahan dalam strategi pergantian motor saat balapan diputuskan berjalan dalam kondisi flag-to-flag. Keputusan terlalu dini tersebut membuatnya kehilangan peluang besar dan membuka jalan bagi Marquez untuk merebut kemenangan. Meski kemenangan ini menjadi momen besar bagi Marquez, ia harus menghadapi cemohan dari sebagian besar penonton di sirkuit Misano. Kemenangan di kandang Valentino Rossi tersebut memunculkan kembali kenangan buruk tentang insiden kontroversial di musim 2015, ketika Marquez terlibat konflik panas dengan Rossi. Perseteruan tersebut sepertinya masih membekas di benak para pendukung Rossi, yang menyalahkan Marquez atas kegagalan idolanya saat itu. Pengamat MotoGP ternama, Carlo Pernat, turut menyayangkan perilaku fan di San Marino yang mencemoh Marquez. Menurut Pernat, tindakan tersebut mencerminkan kurangnya sportivitas dalam dunia balap motor, yang seharusnya menghargai setiap pembalap, terlepas dari sejarah dan kontroversi di masa lalu. Perilaku para penggemar, sportivitasnya sudah seharusnya dijaga, dan Mark Marquez memenangkan balapan hebat ini, ujar Pernat, seperti dikutip dari laman Motosan. Anda tidak bisa mencemoh pembalap hebat seperti dia. Pernat menambahkan bahwa sportivitas adalah hal yang fundamental dalam balap motor. Ia juga menegaskan bahwa Marquez layak mendapatkan penghargaan atas penampilannya yang luar biasa, terlepas dari masa lalu yang penuh kontroversi dengan Rossi. Marquez, kata Pernat, telah tampil solid di MotoGP San Marino 2024 dan memberikan pertunjukan balapan kelas dunia. Saya tidak mengerti perilaku ini di Misano. Ini bukan sepak bola, ini balap motor. Kita membutuhkan sportivitas dalam setiap kesempatan, lanjutnya. Setiap pembalap yang bertarung di lintasan dengan kecepatan 360 km per jam pantas mendapatkan tepuk tangan, siapapun yang menang. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi Marquez di MotoGP 2024, sekaligus membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu kekuatan yang harus diperhitungkan di kejuaraan. Meski menerima cemohan dari penonton, Marquez tetap fokus pada performanya dan memberikan yang terbaik di setiap lap. Pernat menutup komentarnya dengan mengingatkan pentingnya menghargai setiap pembalap di lintasan, terutama mereka yang memberikan segalanya untuk menghibur para penonton. Pertunjukan ini ada untuk Anda nikmati, siapapun yang menang. Tepuk tangan harus diberikan kepada mereka yang berjuang dan menang, bahkan jika Anda tidak menyukai mereka, pungkasnya. Cemohan di Misano mungkin menunjukkan bahwa luka lama antara fan Rossi dan Marquez belum sepenuhnya sembuh. Namun, bagi Marquez, kemenangan di kandang rival lamanya ini adalah simbol kekuatan dan ketangguhan, serta bukti bahwa ia masih mampu bersaing di level tertinggi MotoGP. Mark Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, tampil juara di MotoGP San Marino 2024 dengan Desmosedici GP23 berlivery spesial. Dunia MotoGP kembali diguncang oleh aksi gemilang Mark Marquez. Pembalap legendaris asal Spanyol ini berhasil merebut kemenangan di MotoGP San Marino 2024 dengan Desmosedici GP23 dari tim Gresini Racing, yang menggunakan livery spesial untuk balapan ini. Dalam balapan yang berlangsung di sirkuit Misano World Circuit Marco Simoncelli, Marquez sukses mengukuhkan dirinya sebagai juara pertama, meski memulai balapan dari posisi ke-9. Kemenangan ini tidak hanya memberikan Marquez poin penuh, tetapi juga membuktikan kemampuan luar biasa sang juara dunia delapan kali, yang sempat diragukan setelah beberapa cedera dan perubahan tim. Dalam balapan penuh adrenalin tersebut, Marquez berhasil mengungguli dua pembalap Ducati utama, yaitu Francesco Peccio Bagnaya dan Enea Bastianini, yang harus puas di posisi ke-2 dan ke-3. Marquez memberikan penampilan sempurna dengan manuver agresif dan presisi yang membuatnya naik ke posisi terdepan dalam waktu singkat. Memulai balapan dari posisi ke-9, Marquez langsung menunjukkan keahliannya dengan melesat ke grup depan dalam beberapa lap pertama. Meskipun start dari posisi yang tidak ideal, ia berhasil menyalip beberapa pembalap top, termasuk rekan setimnya serta rival utama dari tim pabrikan Ducati. Taktik balapan yang matang dan kontrol penuh atas Desmosedici GP23 membawanya semakin mendekat ke podium. Setelah berhasil menduduki posisi ke-3, pertarungan intens terjadi antara Marquez, Bagnaya, dan Bastianini. Bagnaya, yang merupakan juara bertahan, tampak kesulitan mempertahankan posisi terdepannya menghadapi tekanan konstan dari Marquez. Di lap ke-18, Marquez melakukan manuver berani di tikungan tajam yang membuatnya sukses menyalip Bagnaya dan langsung memimpin balapan. Sejak saat itu, Marquez tak terbendung. Ia terus memperlebar jarak hingga beberapa detik dari rival-rivalnya. Bastianini sempat mencoba mendekat, namun laju Desmosedici GP23 milik Marquez terlalu kuat untuk ditandingi. Marquez akhirnya menuntaskan balapan dengan sempurna, membawa Gresini Racing meraih kemenangan monumental di San Marino. Salah satu momen yang menarik perhatian setelah balapan adalah pernyataan dari Valentino Rossi, legenda MotoGP yang selama ini dikenal sebagai rival berat Marquez. Rossi, yang kini berperan sebagai pemilik tim dan mentor bagi para pembalap muda, akhirnya memberikan pengakuan atas kehebatan Marquez. Mark menunjukkan performa yang luar biasa hari ini. Start dari posisi ke-9 dan tetap bisa menang di Misano, itu bukan sesuatu yang mudah. Saya harus akui, dia benar-benar pembalap yang sangat kuat, kata Rossi dalam wawancara pasca balapan. Dia punya kemampuan spesial untuk menemukan celah dan memaksimalkan potensinya dalam situasi apapun. Pernyataan dari Rossi ini mencerminkan penghormatan antara dua ikon MotoGP yang selama bertahun-tahun seringkali terlibat dalam rivalitas sengit. Dengan kemenangan di San Marino ini, Marquez kembali menegaskan bahwa dirinya masih menjadi salah satu pembalap terbaik di era modern, meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Bagi Marquez, kemenangan di MotoGP San Marino 2024 ini menjadi simbol penting dari kebangkitan karirnya setelah beberapa tahun penuh tantangan. Setelah meninggalkan tim Repsol Honda dan bergabung dengan Gresini Racing, banyak yang meragukan apakah ia bisa kembali ke performa puncaknya. Namun, dengan Desmosedici GP23 yang terbukti kompetitif, Marquez justru menunjukkan sebaliknya. Desmosedici GP23 dengan livery spesial untuk balapan ini turut menjadi sorotan. Livery tersebut didesain khusus untuk merayakan hubungan panjang antara Gresini Racing dan Ducati, serta menjadi simbol motivasi baru bagi Marquez dan timnya untuk meraih kesuksesan. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Tim telah bekerja keras sepanjang musim, dan Desmosedici GP23 hari ini terasa luar biasa. Ini adalah kemenangan yang sangat emosional bagi saya, dan saya dedikasikan untuk tim dan para penggemar yang selalu mendukung saya, ujar Marquez dalam sesi wawancara setelah balapan. Kemenangan di San Marino ini memberikan sinyal positif bagi masa depan karir Mark Marquez bersama Gresini Racing. Dengan kepercayaan diri yang semakin tinggi dan dukungan dari tim yang solid, Marquez tampaknya siap kembali ke puncak klasemen kejuaraan dunia MotoGP. Balapan berikutnya akan menjadi ujian apakah performa ini bisa dipertahankan, namun satu hal yang pasti, Mark Marquez masih memiliki api yang menyala di dalam dirinya untuk terus berjuang di puncak kompetisi MotoGP. Dengan pencapaian ini, MotoGP 2024 menjadi semakin menarik untuk diikuti, dan para penggemar balapan di seluruh dunia menantikan aksi-aksi spektakuler berikutnya dari sang juara. Terima kasih telah menonton!